Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya Di video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin Dengan kondisi kerusakan dia tidak berputar sama sekali ya teman-teman Atau mati total Nah untuk memastikan kita akan mencobanya dulu ya teman-teman Oke selanjutnya kita tarik untuk pengatur kecepatannya Dan dia tidak bisa berputar ya teman-teman Oke di video kali ini kita akan memperbaikinya tanpa perlu membongkar dinamonya ya teman-teman Kita hanya perlu butuh satu buah kabel Nah oke selanjutnya kita cabut dulu ya colokannya Oke selanjutnya langkah pertama kita kupas dulu ya teman-teman Untuk pembungkus kabelnya ini Karena kita akan mengambil salah satu kabel ya Oke sudah kebuka Nah selanjutnya kita ambil salah satu kabel Yaitu warna putih ya teman-teman Kita ambil kabel yang warna putih Nah ini Selanjutnya kita kupas ya Kita pakai korek aja seperti ini Nah teman-teman seperti ini ya Kabel warna putih Kita kupas seperti ini Nah selanjutnya kita akan menyambungkan kabel ya teman-teman Dari warna putih ini Oke sudah selesai kita tutup pakai isolasi bakar ya teman-teman Agar dia tidak tertempel dengan tutupnya ini Oke kita biarkan tutup seperti ini aja ya Yang penting dia tidak tertempel dengan penutupnya Nah selanjutnya kita kupas ujung dari kabel Seperti ini Oke selanjutnya Untuk kabel yang kita kupas tadi ya Yang warna merah ini Kita sambungkan ke warna biru dari dinamo yang menuju ke kapasitor ya teman-teman Nah ini Warna biru yang dari dinamo yang menuju ke kapasitor ya Kita hubungkan Oke sudah selesai teman-teman Oke sudah selesai teman-teman Saya jelasin lagi ya teman-teman Ini untuk Yang kita sambung Itu kabel warna putih Lalu kita hubungkan ke Kabel warna biru yang dari dinamo Yang menuju ke kapasitor ya teman-teman Oke selanjutnya Kita colokin Nah ini sudah berputar ya teman-teman Ini posisi kecepatan ada di nomor 3 Dan ini nomor 2 Dan selanjutnya nomor 1 ya Ini semua sudah berputar teman-teman Artinya tutorial kali sudah berhasil ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu Video dari kami semoga bermanfaat ya Jika teman-teman masih bingung Ataupun ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe